Halo semua, selamat menikmati di 7 Tanya Kali ini program Ruang Berkisah kembali merumani Anda Dan saya sudah bersama satu orang tamu saya tentunya Teman saya juga Masa ya lu tadi belum janjian panggilannya kan? Kan Deni Selamat siang Kan Deni Selamat siang Selamat siang Oke Sebelum saya memperkenalkan Mendingan Kang Deni dulu deh Memperkenalkan sebagai apa nih Yang luas ini saya kolaborasi dengan Edy Eda Eda Edy Eda Edy Travel Park Oke Boleh diperkenalkan dulu Kang Deni ini Mau dipanggil apaan nih? Dipanggil A.A. mau nggak? A.A. aja Dipanggil ini mau nggak? Sebagai? Saya di Eda Edy Travel Park Ini sebagai kreator Kreator kontennya Kreator konten Eda Edy Travel Park Kalau Eda Edy nya jelas ya Pasti nama orang Entah lembar ataupun tidak yang jelas itu nama orang Tapi Travel Park nya sendiri kenapa tuh Kang? Travel Park itu Saya pilih karena Bug itu kan serangga ya Serangga oke Nah Travel itu perjalanan Iya Jadi Maksudnya Travel Park itu perjalanan Serangga Seorang Seekor serangga Iya Kalau serangga kan kecil Jadi bisa dia kuku rusuk Oke Bisa dia masuk ke tempat-tempat yang kecil Oke Seperti itu Filosofi nya seperti itu Karena kuku rusukkan dengan bentuk yang kecil bisa kemana aja Bisa masuk kemana aja Terus juga serangga juga dari proses hidupnya sendiri kan mengalami berbagai macam proses sebelum Sebelum dia menjadi seekor serangga yang utuh seperti kupu-kupu ada metamorposis nya dari kepongkong jadi kupu-kupu itu ya filosofi nya Keren 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 Travel Park Tapi kalau bang ini serangga nya lebih ke serangga apa ya? Jadi karena kita konsepnya petualangan Petualangan Jadi ya serangganya serangga yang meredita Yang berpetualangan Tentang perjalanan petualangan serangga Oke Ini pertanyaannya agak naclok-naclok ya Sejauh ini berarti udah pernah nemu serangga apa aja yang paling Katlog sekali Enggak 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 Jadi teman-teman Eda Edy Saya ketukat terus ya Eda Edy Travel Bug ini kemarin menjuarai Lomba atau apa festival? Festival Film Nasional Festival Film Nasional Di Majalengka Di Majalengka Yang jenrenya atau jenisnya itu film dokumenter ya Ya film dokumenter Festival Film Nasional ini rangkaian dari roadshow ya Festival Film Nasional ke beberapa kota Kemudian kalau di kota Majalengka ini Kebetulan ada dua kategori yaitu kategori folklore dan kategori dokumenter Kebetulan kita Eda Edy ini mendapatkan juara kedua di kategori dokumenter ini Oke oke Saya kasih selamat dulu selamatkan untuk prestasinya dan sepertinya saya yang harus banyak guru-guru ini Masalah film Oke Mengenai dokumenter kemarin berarti Jadi juara ke Juara ke Juara ke Juara kedua Oke Kategori dokumenter Terus Nanti saya canturkan ya link filmnya Link Channelnya juga Eda Edy Tari Travel Bug Silahkan di subscribe Silahkan diikuti Terus juga silahkan ditonton film-filmnya Banyak sekali dokumenter-dokumenternya ya Untuk yang kemarin juara itu yang mana? Video yang mana? Untuk yang kemarin yang juara itu Karena kan kebutuhannya itu satu film ya Satu cerita Tapi saya bingung kemarin itu sebenarnya Itu film itu tuh trilogi Jadi rangkaian dari 3 cerita itu Dari tentang Gegerhalang, the mother of Ciremai Jadi Ciremai itu punya ibu Ciremai punya ibu? Ciremai yang gunung tertinggi di Jawa Barat itu? Betul, oke Jadi dari ceritanya itu Generasi pertama itu Saya sedikit ceritanya Boleh, boleh Jadi dari gunung Ciremai itu Generasi pertama itu gunung Putri Gunung Putri Gunung Putri itu kakeknya gunung Ciremai Ini kakeknya, oke Gati-gati Gunung Putri Setelah Gunung Putri, Gunung Gegerhalang Oke Nah setelah Gunung Gegerhalang ini Setelah meletus Dia membentuk kaldera yang dari Gunung Gegerhalangnya Nah dari kalderanya itu muncul Gunung Ciremai Oke, Ciremai jadi baru generasi ketiga ya? Jadi generasi ketiga ya Tadi Aduh, saya lupa di Gunung Putri Kakeknya Gegerhalang Ibunya Gegerhalang Ibunya Baru Ciremai Baru Ciremai Ciremai, oke Ciremai itu Itu yang demanderok Ciremai Kemudian cerita yang kedua itu rangkaiannya Itu mengenai Sangiang Bokor Sangiang Bokor Apa itu? Sangiang, bukan Sangiang Sangiang Sangiang, oke Sangiang Bokor itu berada di gunung Gegerhalang Ada di gunung Gegerhalang, oke Ada di gunung Gegerhalang Nah di Tentang Sangiang Bokor itu Itu Bokor itu maksudnya apa Di Sangiang Bokor itu ada kubangan atau danau Kayak danau gitu Cekungan Cekungan Yang berada di gunung Gegerhalang Oke Nah itu konon ceritanya Dulu Situ Sangiang Yang berada di Talaga itu Awalnya disana Awalnya disana, oke Awalnya di Sangiang Bokor Sangiang Bokor ini Nah katanya konon dipindahkan akhirnya pakai Bokor ke Sangiang yang sekarang Bokor itu semacam wadah ya Jadi akhirnya dipindahkan dari sana Dari sana, dari atas ke bawah gitu Nah dari situ itu rangkaian cerita kedua Kemudian rangkaian cerita ketiga itu Tentang bencana airbah Sangiang Bencana tahun 80 Masa 80 ya 80-an ya 80-an ya Di tahun-tahun boleh google ya Kalau salah Tentang bencana Nah itu Awal bencana Sangiang Airbah Sangiang itu Dari bekas Sangiang Bokor yang tadi itu Oh dari yang tadi Sangiang Bokor diambil Yang cekungan itu Cekungannya Terus ada airnya Nah karena hujan Hujan Begitu deras Hujan gak berhenti beberapa hari Beberapa waktu gitu ya Nah si Si cekungan yang berada di Sangiang Bokor itu Airnya penuh tuh Airnya banyak Airnya meluap waktu Meluap ke bawah Sampai ke Wilayah Sangiang gitu Wilayah Sangiang ini di Talaga ya Di Talaga Di Situ Sangiang gitu Situ Sangiang ya Oke Berarti Itu dia trilogi yang kemarin menjuarai Lomba Ataupun festival Rangkaian film nasional Kemarin ya Karena ceritanya Mintanya salah satu Jadi saya kirimkan yang Tentang bencana Bencana Sangiang aja Oke Kalau yang Gini Ini lebih ke teknis nih Kalau misalkan Perbedaan antara Dokumenter Dengan film yang biasanya itu Biasanya apa? Perbedaan yang menonjol itu Kalau dokumenter itu Mengangkat cerita Sejarah Oke Kemudian doming Atau cerita-cerita rakyat Oke Kalau yang Yang lain mah Yang kayak film-film itu Makan ya Bisa dari Gimik-gimikan Iya Benar-benar Benar-benar Oke Bisa di Kalau misalkan Segi Ini Lebih ke teknis lagi ya Segi pembuatannya itu Kemarin itu Berapa lama Untuk trilogi itu Untuk trilogi itu Ya karena kesibukan Kita masih Masih Untuk menyatukan Untuk menyatukan Kang Heda Sama Kang Edi ini Sama saya juga kan Harus menyatukan waktu Jadi ya Ketika waktunya ada Pas Kita bisa berkumpul Bisa bikin konten Akhirnya kita Bisa berangkat Bisa berangkat gitu Ke sana Oke Ke gegegar halang Ya Waktunya sih Saya Tidak menghitung Yang tidak Betul waktu Yang panjang Yang panjang Ya Saya juga udah janji Sama Kang Edi Tapi belum Belum Juga nemu waktu Kang Eda juga belum Paling ya hari libur Karena kita Montennya tuh hari minggu Karena semuanya libur Berarti kita berangkat Ke gunung gitu Oke Monten Berarti secara Konsep keseluruhannya Edi ini selalu di luar Karena travel ya Ya ke Petulangan Oke Di luar Kemarin yang juara ya Yang paling Berat Pernah kemana aja kan Yang Ya yang paling berat gitu Perjalanan Pengambilan Gambarnya Entah Pengambilan gambarnya Yang paling berat Jadi Berat Enggaknya sih Relatif ya Cuman Karena kita Kalau konten Petualangan itu Butuh Selain Selain Punya teknik Kita butuh Tentu fisik juga Nah Salah satunya Yang ke Gunung Goom Juga Lumayan Barat juga itu Kebetulan sama Saya juga ada Di sana Itu perjalanan cerita 8 jam Sampai Titik Alianti Poling Amat Akhirnya saya Akhirnya memilih Lebih baik Konten yang Diam Oke Itu Pengalaman Serunya Balik lagi Ke Masalah Perfilman Jadi Apa ya Yang juara Kemarin Itu Kalau misalkan Yang mainstream Saya pasti Tanyanya Bagaimana Perasaan Anda Saya Enggak Nanya itu Yang jelas Begini Menurut Kang Denny Kang Denny sendiri Bagaimana Perkembangan Konten Kreator Yang ada Di kita Di Majalengka Khususnya Mengingat Sebenarnya Ketika Digali Kita itu Banyak sekali Prestasi Prestasinya Jenis Jenis Juga Macem Macem Bagaimana Menurut Pandangan Kang Denny sendiri Mengenai Perkembangan Konten Kreator Di Majalengka Perkembangan Konten Kreator Majalengka Lumayan Pesat Termasuk Anak Muda Yang Sekarang Itu Banyak Yang Kreatif Kreatif Cuman Jangan Sampai Konten Konten Kita Itu Apa Ya Jadi Mengada Ada Terus Membuat Kita Membahayakan Diri Terus Mengada Ada Kayak Jadi Gimik Keterlaluan Keterlaluan Itu Jangan Kalau Saya Boleh Jangan Sampai Kehilangan Jati Diri Sebagai Warga Majalengka Mungkin Jadi Alangkah Baiknya Kita Mengenalkan Budaya Kita Terus Juga Lingkungan Kita Sejarah Tradisi Keseharian Mungkin Teman Teman Yang Pastinya Lebih Kreatif Dari Kita Pasti Lebih Banyak Ide Yang Bisa Diusung Bikin Sesuatu Yang Memang Mengangkat Nama Daerah Nya Entah Itu Misalkan Kang Denny Di Bongas Saya Di Lubimunding Bisa Diangkat Apa Yang Bisa Diangkat Dari Daerah Kita Bisa Ditonjolkan Juga Lewat Kreasi Lewat Konten Konten Mungkin Seperti Itu Ya Kang Terus Kedepannya Kalau Misalkan Kalau Misalkan Ini Terus Seperti Ini Ini Seperti Itu Pertanyaan Saya Jadi Mikir Ini Spontan Jadi Konten Konten Saya Itu Banyaknya Yang Kita Ngobrol Biasa Aja Gak 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 Konsep Seperti Apa Jadi Sambil Mikir Pertanyaannya Oke Yang Kemarin Aja Dari Yang Pengalaman Kemarin Juara Kita Kan Bisa Bisa Bede Dengan Karya Kita Kita Kan Bisa Juga Ada Windernya Menurut Kang Dedy Kenapa Bisa Juara Untuk Untuk Ini Ya Walaupun Kedua Ya Tapi Juara Tetap Untuk Bisa Ya Mungkin Karena Jurinya Melihat Konten Kita Konsisten Di Sebenarnya Kita Konten Nya Semi Dokumenter Semi Dokumenter Jadi Konsisten Yang penting Konsisten Di Satu Jalur Misalnya Jalurnya Dokumenter Dokumenter Jalurnya Folklore Dokumenter Folklore Jadi Orang Orang Melihat Oh Ini Mengenai Konsistensi Kontinuitasnya Terus Dipertahankan Tapi Kalau Misalkan Dari segi Teknis Misalkan Biasanya Kalau Misalkan Festival Film Seperti Itu Apa Yang Dinilai Kan Setau Kan Dedy Saya Sambil Belajar Juga Biar Bisa Bikin Film Juga Wah Kalau Buna Penilaian Karena Saya Bukan Juri Memang Lebih Aman Jawab Tapi Dilihat Dari Kontininya Yang penting Dilihat Dari Kategorinya Yang penting Misalnya Kalau ada Perlombaan Film Kategorinya Apa Misalnya Folklore Atau Dokumenter Misalnya Cerita Rakyat Jadi Si Konten Itu Harus Fokus Tentang Cerita Rakyat Terus Menggali Cerita Rakyat Jadi Jangan Sampai Melebar Kemana Mana Oke Kalau Misalnya Cerita Rakyat Majal Nyirambut Kasih Misalkan Bercerita Tentang Nyirambut Kasih Ternyata Di Dalam Film Itu Tiba Tiba Sebut Saja Misalkan Si Tokohnya Tiba Tiba Makan Snack Yang Ada Jaman Sekarang Karena Iban Masuk Itu Menurut Kandian Seperti Apa Ketika Hal Hal Tersebut Tiba 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 Sebut Sebu Harus Tiba